Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau mengulas cara mengatasi kopling ngesrok ya pada baseball oke eh terutama yang sering banget ngesrok itu untuk yang per per tujuh ya kalau per 6 itu jarang banget cuman ya bisa bisa teman rata-rata untuk per tujuh oke ini ya cara mengatasinya eh gampang banget yang pertama ada beberapa hal yang membuat kopling wespa kita ngesrok yang pertama bronze ya atau brown kuningan ya bos kuningan ini ya kopling itu lepas sudah kendu lepas ya itu pasti bisa sering terjadi kalau misal brown lepas itu pasti ngesrok untuk koplingnya cuman eh rata-rata broncenya ini sudah nggak sepan ya itu lalu kalau kita sudah memilih memasang bronze yang agak sepan ya yang sudah sepan paling tidak kita harus juga memikirkan ini ketika masuk di sini itu bronze harus masuknya enak ya tapi nggak boleh goyang kanan kiri jadi ini harus anteng harus anteng disini disini ada space tidak boleh kena eh apa eh nab koplingnya ya jadi kalau kena biasanya di disini ada ganjel ring ya ganjel ringnya kuningan biasanya nah lalu eh kak yang penting disini harus center juga ya plat kopling yang besar harus center jadi ketika diputar seperti ini di sini enggak ya ini ya naik turun biasanya disini harus center harus wajib center karena apa kalau ketika nanti kita pasang plat kopling atau kampas kopling yang pasti eh kalau tidak center kampas koplingnya pasti tidak bisa normal atau biasanya sering terjadi itu kalau di kopling eh dilepas itu agak nut-nutan ya jadi nggak bisa enak gitu memes gitu ya jadi yang pertama bos bos kuningan ini kalau sudah ini copot ya biasanya sering copot itu eh ngesrok seringnya ngesrok gitu ya lalu eh ketika dipasang itu harus bener-bener sepan ini nggak boleh goyang ya ini nggak boleh goyang dan ini nggak boleh ke kanan ke kiri jadi harus harus bener-bener diputer harus enak ya terus ini kanan kiri juga nggak boleh goyang jadi kadang-kadang ada yang kanan kiri goyang glek 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 gitu itu juga membuat eh apa ngesrok jadi posisinya itu kampas kopling eh sudah kepasang semua ini nanti kalau ke kanan ke kiri nanti kampasnya kena nggak rata kena antara kena dan tidak kena tidak kena tidak itu efeknya kalau kampas koplingnya keras pasti ngesrok gitu ya oke jadi ini ya jadi plat kopling ya yang dalam yang ada girnya itu nggak boleh seperti ini ini saya contohkan aja ini nggak boleh harus bener-bener center ya nggak boleh goyang kanan kiri ya kalau ini kan goyang kanan kiri naik turun naik turun jadi ini goyang kanan ini itu nggak boleh harus bener-bener sepat oke lalu plat kopling ya plat kopling juga kalau kita center di kaca ya plat kopling kan ada dua ini kalau kita center di kaca dia bergelombang itu juga sangat pengaruh banget ngesrok atau tidaknya kopling Vespa kita ya lalu disini saya tidak di endorse sama sekali jadi bener-bener terpure pengalaman saya banyak banget temen-temen yang ngobrol sama saya kok mas kopling Vespa saya saya belikan satu gelondong merek ABC bahkan yang original itu kok tetep ngesrok kenapa saya bilang kalau untuk opsi yang terakhir ya biasanya rata-rata kampas kopling itu saya anjurkan untuk yang jangan yang keras artinya kenapa kalau keras resiko ngesroknya tinggi ya contoh kita merek yang sering banget ngesrok itu ya adalah merk original yang kita beli apa kita beli satu gelondong ya itu justru sekali dipakai langsung ngesrok karena apa hampir rata-rata untuk kopling yang sudah jadi ya sudah rakitan sudah jadi itu kampas koplingnya sudah terkena oli jadi resikonya itu lebih tinggi gitu ya kalau saya sendiri dan teman-teman di toko saya misal ada yang tanya mas solusi untuk kampas kopling ya biar nggak ngesrok itu saya pakai dua merek ini aja GSM sama Arikambi itu cenderung lebih empuk ya jadi jadi dua merek ini ya yang saya sering pakai eh agar nggak apa nggak ngesrok nggak tahu kenapa yang merek original yang kampasnya original juga tidak menyelesaikan masalah gitu malah dipakai merek dua ini sudah malah sembuh gitu ya tapi semua kembali ke teman-teman jadi mengatasi permasalahan untuk Vespa itu semua tergantung bengkelnya yang pertama yang kedua enggak 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 semuanya apa ya part original itu menyelesaikan masalah gitu jadi kita juga pilih-pilih juga kalau saya kalau dari mangkok kopling saya lebih cenderung yang original karena ya ya nanti saya jelasin ya untuk yang video selanjutnya yang kita mengatasi bunyi kelak-kelak seperti itu kalau ketika di kopling kita bunyi tapi kalau dilepas malah justru malah halus itu ada permasalahannya Oke paling itu aja dari saya paling cuma permasalahannya di kampas kopling ya plat kopling ya plat kopling yang ini ya itu sudah gelombang makanya kita senter di kaca ya lalu untuk plat plat gear nya ya plat gear itu kalau sudah gelombang juga ya mungkin kalau giginya masih bagus kan beli ada di toko online beli ininya aja kan sudah ada nanti kita klink sendiri ya itu bisa daripada nanti harus harus ganti satu gelombang kadang kalau giginya jodoh halus tapi kalau giginya enggak jodoh atau ketebelan atau kemiringannya kurang kurang miring itu resikonya nanti bunyi bunyinya kadang parah kalau di kopling bunyi klok-klok-klok terakhir adalah ini brown haze ya brown haze kalau bisa teman-teman tarik yang bronze minyak jadi ada kuningan dua sekarang beredar banyak nah sekarang beredar banyak tiga ya yang satu modele apa ya leces ya bering itu tapi saya enggak pernah pakai yang bering karena resiko kalau rontok masuk ke mesinan resiko ya kalau bisa teman-teman cari bronze ini yang bronze minyak ya jadi kalau kuningan memang cenderung lebih kuat tapi kalau bronze minyak memang enggak sekuat kuningan cuman ketika nanti dia panas kena desean panas dia mengeluarkan minyak ya contohnya kalau misal teman-teman mau masang nih mau masang untuk kuningannya ya kuningan ini ketika dipasang itu kan misal apa sesak ya itu kan nggak mungkin dipaksa resikonya nanti pecah pasti kan dipanasin dulu ya kalau dipanasin dulu nanti paling enggak keluar minyaknya nah disitu namanya bronze minyak ya oke itu aja ya mungkin ada tambahan ya yang mungkin jarang-jarang kita lihat itu ketinggian per ya kadang kita enggak pernah enggak enggak ngelgewo ya neboso jawa ini enggak ngelgewo itu ketinggian per itu sangat pengaruh banget jadi ada yang pendek ada yang panjang itu juga pengaruh nanti misal pengen ngukur ya kita ngukur di lantai atau di kacang ya jadi itu sangat pengaruh juga kalau misal enggak rata resikonya juga kampas kopling antara kena dan tidaknya juga itu juga pengaruh oke mungkin itu dulu dari saya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati